Shabbat Shalom God is good, God is great Haleluya Mari kita mengucap syukur dulu kepada Tuhan Kita berterima kasih buat hari yang Tuhan beri Untuk kita ada lagi di hari ini Terima kasih Bapak untuk hari yang luar biasa Kau beri hari untuk kami masukin lagi Kami tahu kami ada di hari ini Kami akan berjalan dalam rancanganmu Di harinya Tuhan kami akan berjalan Sesuai dengan apa yang kau katakan Terima kasih buat kebenaranmu Kebenaranmu adalah perisai bagi kami Dan kami akan berjalan di dalam jalan kebenaranmu Terpujilah engkau Abah Kami menyambut firman, menyambut hadiran terkudus Dan kami berkati engkau Kami berkati hari ini Di dalam nama Yesyua Mesya Yesus Kristus Tuhan Haleluya Amen So amazing Hari yang sangat luar biasa Kita jumpa lagi Nah, kalau Anda masih ingat Kemarin ya Berapa hari lalu termasuk kemarin Kita baru saja menyaksikan Bagaimana satu keputusan penting Untuk bangsa Indonesia Pada akhirnya Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi Menetapkan bahwa Presiden yang terpilih 2019 Adalah Presiden Jokowi Amen Nah, kalau kita lihat Apa yang sedang terjadi Tadi kemadu hari lalu Bagaimana keputusan yang tidak bisa Dirubah Keputusan yang final Dan mengikat Itulah keputusan Mahkamah Konstitusi Dan Tuhan sudah berbicara kepada saya Bahwa Sebenarnya Bagi kita orang-orang yang percaya Kita juga punya ketetapan Yang tidak bisa diubah-ubah Tidak bisa digugat Kalau kita ada di dalamnya Yaitu firman Tuhan itu sendiri Jadi hari ini Akhir pekan ini Saya mau bagikan lagi kepada Anda Berbahagialah orang Blessed is he Dalam bahasa Inggris Berbahagialah orang Yaitu orang-orang yang memegang ketetapannya Orang-orang yang meresponi hatinya Dan membuka hatinya Untuk firman Tuhan dan roh kudus Sebab firman Tuhan Saya sudah katakan Dari kemarin Dua hari lalu Bahkan Adalah satu keputusan Yang tidak bisa dirubah Dan Kita bisa lihat Kalau Tuhan berfirman Maka firman Tuhan itu Tidak akan pernah kembali Dengan hampa Karena firman Tuhan itu Tidak akan pernah kembali Dengan sia-sia Karena firman Tuhan itu Sama seperti Keputusan hakim Yang kemarin dua hari lalu Kita sudah lihat Firman Tuhan itu Sama seperti Keputusan hakim Tidak bisa dibatalkan Tidak bisa dirubah It's final And it is covenant Yang keputusan Mahkamah konstitusi Diumumkan bahwa itu adalah Final dan mengikat Betul Itu adalah akitabiah Dan pemerintahan Yang berasal dari Bapak di sorga Itu adalah pemerintahan Yang tertinggi Dari semua pemerintahan Yang ada di bawah Kolong-kolong ini Saya pernah beberapa bulan Dan sejak beberapa bulan Yang lalu Bahkan Di sebelum Dari tahun yang lalu Saya juga sudah Menyampaikan satu pesan Yang berhubungan Dengan bangsa Indonesia Yang tertulis Di dalam Yesaya 46-11 Di dalam Yesaya 46-11 Saya mau aja Kita lihat disitu Dalam Yesaya 46-11 Dikatakan burung buas Dari timur Itu adalah bangsa Yang dipilih Supaya ketetapan Tuhan Dinyatakan Nah kita akan lihat ini Sudah beberapa waktu Yang lalu Saya sudah sampaikan Dari beberapa bulan Bahkan tahun yang lalu Saya sudah bisa Bicarakan bahwa Indonesia Ada di dalam Rencana Tuhan Ada di dalam Keputusan Tuhan Yesaya 46-11 Yang memanggil Burung buas Dari timur Dan orang yang Melaksanakan Garis bawahi Putusanku Dari negeri yang jauh Aku telah mengatakannya Maka aku hendak Melangsungkannya Aku telah merencanakannya Maka aku hendak Melaksanakannya Kita lihat dari sini Apa yang dikatakan Dinubuatkan Tentang bangsa Indonesia Ada bangsa Yang akan mengenapi Keputusan Tuhan Apakah keputusan Tuhan Nah saya sudah Sampai juga beberapa bulan Yang lalu Baik lewat Line streaming Atau pertemuan-pertemuan Dua yang lain Di jaringan-jaringan Pertemuan Saya sudah katakan Rancangan Tuhan Di hari terakhir ini Dimana bangsa Indonesia Terlibat di dalamnya Hadar apa Restorasi Restoration Pemulihan Segala sesuatu Itu akan terjadi lagi Sehingga akan terjadi Revival besar From this east land Dari bangsa yang ada di timur Dari kepulauan Akan sampai nanti Ke Jerusalem The news about restoration Kabar tentang pemulihan Akan terdengar lagi Dan puji Tuhan Kalau Tuhan memilih Bangsa Indonesia Untuk supaya terjadi Pemulihan Dari dasar Karena dasar-dasar itu Harus dibangun lagi Dasar-dasar yang salah Harus dirobohkan Lalu dasar-dasar yang benar Harus dibangun Sehingga ketika Dasar yang benar itu Dibangun Maka pemulihan Seterusnya Akan terjadi First the foundation Must be restored Then after the foundation Maka kita akan lihat Pertumbuhan yang sangat luar biasa Ini berbicara Alkitabia Firman Tuhan adalah Dasar dari kehidupan manusia Jadi kalau kita menerima Firman Tuhan dengan benar Maka kehadiran Rokulus Dimana ada firman Tuhan Kalau kita membuka hati Untuk firman dengan benar Kita membuka hati Dengan berantuk Rokulus Maka Rokulus akan Mengajarkan Menyatakan firman Tuhan Itu sebagai dasar kehidupan kita Sebab dasar kehidupan kita Adalah ini Keputusan Tuhan Kita harus ingat itu Saya sudah katakan Firman Tuhan adalah Keputusan Tuhan Dan keputusan Tuhan itu Final dan mengikat Keputusan Tuhan itu Sama seperti Keputusan Hakim The verdict Saya sudah katakan Jadi kalau kita tangkap Firman Tuhan itu Kita buat firman Tuhan itu Menjadi dasar hidup kita Maka kita dibangun Di atas dasar yang kuat Kita dibangun Di atas keputusan yang kuat Dan kalau kita sudah Dibangun di atas Firman Tuhan Di atas keputusan Tuhan Maka rancangan Tuhan Harus terjadi Tidak ada yang dapat Menggugat Tidak ada yang dapat Menyanggat Tidak ada yang dapat Membatalkan Kenapa? When he speaks Ya ketika dia berfirman Maka firman itu Harus tergenapi Ketika dia melepaskan Perkataan Tuhan Maka perkataan Tuhan itu Harus terjadi Puji Tuhan Jadi berbahagialah Berbahagialah ia Berbahagialah orang Yang punya firman Berbahagialah orang Yang merenungkan firman Berbahagialah Kita bisa lihat Di ayat yang Berikutnya Di dalam Masmur pasal yang pertama Ayat yang pertama Kita lihat Disitu Masmur pasal pertama Ayat pertama Kita lihat Berbahagialah orang Berbahagialah orang Yang Berbahagialah orang Yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri Di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk Dalam kumpulan penjemoh Ayat dua Tetapi Yang kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Dan yang merendungkan Taurat itu Siang dan malam Artinya berbahagialah orang Yang terus-menerus Merendungkan firman Masuk di dalam Alam bawah sadarnya Supaya firman itu Menjadi dasar Kehidupan mereka Maka percayalah Keputusan Tuhan Akan ada disitu Kita merendungkan firman Kita menyemut Kehadiran roh kudus Maka keputusan Tuhan Itu akan menjadi nyata Kemudian kita akan Lihat lagi Dikatakan di Masmur 33 Ayat 12 It's blessed is he Diberkatilah Kalau bahasa Inggris bilang Blessed is he Artinya diberkatilah orang Orang itu Atau berbahagialah orang itu Masmur 33 Ayat 12 Berbahagialah bangsa Yang alahnya Ialah Tuhan Satu suku bangsa Yang dipilihnya Menjadi miliknya sendiri Berbahagialah 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 bangsa Yang alahnya Ia Tuhan There are so many gods But only one Lord Remember Saya pernah bagi itu So many gods But only one Lord Berarti this Lord Ini Tuhan ini Predikat ini Hanya berlaku Untuk pencipta Alam semestan Yang kita semua kenal Dimana tidak ada Keselamatan Di bawah kolong langit ini Di atas bumi Di langit Di atas bumi Dan di bawah bumi Selain di dalam Nama itu Namanya Yeshua Yesus Yeshua Berarti apa Di dalam orang yang adalah Bangsa yang adalah Tuhannya Ya Alahnya yang adalah Tuhan Maka bangsa itu akan berbahagia Kenapa? Karena bangsa itu ada di dalam Keputusan Tuhan Oh my god Jadi Kalau kita betul-betul mengerti Maka kita tidak perlu khawatir Tentang perjalanan hidup kita Karena perjalanan hidup kita Pasti Di dalam terjemahan Bahasa Inggris Fondasi yang diletakkan itu Disebut Sure Foundation Haleluya Berarti kalau dikatakan Sure Foundation Berarti Fondasi yang Apa namanya Yang pasti Fondasi yang pasti Adalah fondasi Yang tidak bisa diubah Fondasi yang kekal Berarti kita berjalan Di dalam Kepastian Tuhan Kita berjalan Di dalam Rancangan Tuhan Kita berjalan Di dalam Kendak Tuhan Yang sangat luar biasa Dan Tuhan mau Supaya Kita mengalami Apa yang Dia Sediakan Kita lihat satu ayat lagi Kita lihat satu ayat lagi Yang terambil dari Yesaya Pasal yang ke 28 Yesaya Pasal ke 28 Ayat yang ke 16 Ini dia tentang fondasi ini Fondasi ini adalah Keputusan Bayangkan Seperti Seperti keputusan Hakim yang tidak bisa dirubah Yesaya 28 Ayat 16 Hatta dalam bahasa Inggris Isaiah 28 Ayat 16 Sama Saya baca dalam bahasa Indonesia Sebab itu beginilah firman Tuhan Sesungguhnya Aku meletakkan Aku meletakkan sebagai dasar dision Sebuah batu Batu yang teruji Sebuah batu penjuru yang mahal Suatu dasar yang teguh Siapa yang percaya Tidak akan gelisah Bahasa Inggris Therefore thus says the Lord God Behold I lay in Zion A stone for a foundation A trite stone Precious cornerstone Ini dia A sure foundation Whoever believes Will not act hazily Ini dikatakan Sure foundation Dasar yang teguh Kalau kita berdiri Di atas firman Yang adalah Keputusan Tuhan Yaitu Keputusan Hakim Yang adil Maka kita akan lihat Pembelaan Tuhan Dan disini dia Setan tidak bisa berargumentasi Setan tidak bisa mencari Bukti-bukti yang lain Oh hallelujah Sebab apa Kita sudah ditebus Dengar ini Orang yang sudah ditebus Oleh darah Tuhan Yesus Maka semua kesalahan Sudah tidak diperhitungkan Dosa Tidak diperhitungkan Ketika kita menerima Penebusan Yesus Lalu diri kita Dibangun di atas Dasar kebenaran firman Dan roh kudus Yang adalah roh kesaksian Rok kebenaran Ada bersama kita Maka tidak ada Satu musuh Yang dapat mendatwa kamu Tidak ada Sebab apa We are redeemed And we receive The living word Kita sudah ditebus Dan kita menerima Firman hidup Berarti apa Kita berjalan Di dalam kepastian Dan ini yang saya mau katakan Buat kepada kita semua Sebagai orang-orang Yang ada di hari-hari ini Apapun masalah Anda Apapun yang terjadi Dalam hidupmu Saya mau katakan Kuatkan dan tegukanlah hatimu Ketika kita menerima Kita percaya bahwa Yesus telah mati Buat kita Menebus kita Kemudian firman diberikan Kita menerima Keadaan roh kudus Maka dengan ini Orang-orang Yang menyambut firman Menyambut roh kudus Maka fondasi Itu diletakkan Atas hidup orang itu Sehingga perjalanan mereka Adalah perjalanan yang Pasti Tidak ada yang dapat mendakwa Justru perjalanan kita ke depan Di atas firman Di atas kebenaran Kita memasuki Sebuah perjalanan Yang namanya Restorasi Dasar kita dirubah Dasar kita dirubah Artinya Kalau dulu dasarnya adalah dosa Apa yang diletakkan oleh dosa Dasar apa Hidup yang penuh dengan keraguan Hidup yang penuh kekhawatiran Hidup yang tidak pasti Semuanya Yang bukan berasal dari Tuhan Itu dihancurkan Ketika roh kudus datang Roh kudus mengingatkan firman Semua kemudian kita meresponi Dibangun di atas firman Maka kita dibangun di atas Keputusan Tuhan Seperti ketutusan hakim Yang adalah Pasti We are being built Upon the sure foundation So this is the good news For this weekend Biarlah maju terus Jalan terus Renungkan Sebab kita yang berjalan di dalamnya Kita tidak akan pernah goyang Sebab kita akan mengalami Apa yang dia sediakan So shalom to everyone of you Have a good weekend Jalan terus Sampai jumpa dalam penuhan berikut Stay focused Stay blessed Stay rejoice Stay on fire Stay deep in this revelation Stay alive And stay connected With this covenant Hallelujah Happy weekend Shabbat shalom to everyone of you I love you And I love you I love you From Bali I release this good news Shalom to you Praise God Shalom to you Shalom to you Shalom to you Shalom to you